Iran-Israel memanas, maskapai penerbangan diminta bawa bahan bakar. Terima kasih telah menonton! Jordania telah meminta semua maskapai penerbangan yang mendarat di bandaranya membawa bahan bakar cadangan selama 45 menit. Langkah ini menurut para ahli merupakan tindakan pencegahan jika terjadi serangan Iran terhadap Israel, Reuters melaporkan. Beberapa maskapai penerbangan telah menghindari wilayah udara Iran dan Lebanon serta membatalkan penerbangan ke Israel dan Lebanon karena kekhawatiran akan kemungkinan konflik di wilayah tersebut meningkat setelah pembunuhan anggota senior kelompok Hamas dan Hisbullah pekan lalu. Notam, pemberitahuan keselamatan yang diberikan kepada pilot dikeluarkan pada minggu oleh otoritas Jordania yang meminta semua maskapai penerbangan membawa bahan bakar cadangan karena alasan operasional. Pemberitahuan ini berlaku hingga pukul 22 GMT pada hari Selasa, 6 Agustus 2024. Dalam buletin, Ops Group, organisasi berbasis keanggotaan yang berbagi informasi risiko penerbangan, mengatakan langkah tersebut diambil sebelum penutupan wilayah udara Jordania yang diantisipasi, langkah pencegahan jika terjadi serangan terhadap Israel oleh Iran. Notam Jordania relevan karena, dalam serangan udara bulan April terhadap Israel, Jordania adalah negara pertama yang menutup wilayah udara mereka melalui Notam, jauh sebelum Israel, Iran, atau Irak, ungkap Mark Z, CEO Ops Group, kepada Reuters. 45 menit tersebut dimaksudkan untuk menyediakan bahan bakar tambahan yang cukup bagi pesawat untuk meninggalkan wilayah udara Jordania dan mendarat di tempat lain, ungkap dia. Penutupan wilayah udara yang terkait dengan perang dapat menimbulkan pembatasan yang signifikan pada lalu lintas udara. Perang di Ukraina, misalnya, telah menimbulkan pembatasan yang signifikan pada wilayah udara Eropa, yang sudah berada di bawah tekanan dari aksi pemogokan kontrol lalu lintas udara dan permintaan perjalanan yang tinggi. Di Timur Tengah, para ahli mengatakan dampaknya bisa lebih besar lagi. Serangan Iran terhadap Israel akan mengakibatkan penutupan beberapa rute udara yang paling padat di dunia, papar Ian Pechenik, jurubicara pelacak penerbangan, Flightradar 24. Dia menjelaskan, penutupan wilayah udara ini akan memaksa pesawat memasuki koridor yang semakin menyempit di utara dan selatan. Penutupan rute-rute ini secara terus-menerus akan menjadi perubahan besar dalam penataan lalu lintas udara internasional. Penutupan rute-rute ini secara terus-menerus akan menjadi perubahan besar dalam penataan lalu lintas udara. Israel terus bunuh warga sipil, serangan balasan Hezbollah tak lagi menyasar ke militer. Iran memprediksi, serangan milisi Hezbollah ke depan tak akan lagi menyasar ke militer Israel. Hal ini dikarenakan, militer Israel terus melakukan serangan yang menewaskan warga sipil. Diketahui, serangan pada hari selasa lalu yang menewaskan komandan Hezbollah Fuad Shukr di Lebanon juga telah membunuh lima warga sipil, tiga wanita dan dua anak-anak. Israel mengatakan Shukr bertanggung jawab atas serangan roket yang menewaskan 12 pemuda di dataran tinggi Golan dan telah mengarahkan serangan Hezbollah terhadap Israel sejak Perang Gaza dimulai. Menurut perwakilan Iran untuk PBB, serangan yang diklaim Israel tersebut dilakukan di daerah permukiman padat. Serangan di Beirut Selatan itu telah mengubah kalkulasi. Kami perkirakan Hezbollah akan memilih lebih banyak target dan, menyerang, lebih dalam-dalam responsnya, kata perwakilan Iran tersebut yang dikutip oleh kantor berita resmi Irna. Kedua, Hezbollah tidak akan membatasi responsnya terhadap target militer, jelasnya. Hezbollah selama ini telah mematuhi garis-garis tertentu, termasuk membatasi serangan ke daerah perbatasan dan target militer, lanjutnya. Namun serangan ke Beirut melewati batas itu. Beberapa jam setelah pembunuhan Syukr, pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, juga tewas dalam serangan sebelum fajar di tempat tinggalnya di Teheran. Israel belum mengeklaim serangan tersebut. Pada hari Kamis, pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah mengatakan Israel dan mereka yang berada di belakangnya harus menunggu tanggapan yang tak terelakkan terhadap pembunuhan Syukr dan Haniyeh. Iran dan Hamas juga berjanji akan membalas. Di Iran, suara-suara yang menuntut balas dendam semakin meningkat sejak pembunuhan Haniyeh. Pada hari Sabtu, 3 Agustus 2024, Harian Kaihan melaporkan operasi balasan diperkirakan akan lebih beragam, lebih tersebar dan tidak mungkin dicegat. Kali ini, kawasan seperti Tel Afif dan Haifa serta pusat-pusat strategis dan terutama tempat tinggal sejumlah pejabat yang terlibat dalam kejahatan baru-baru ini termasuk di antara sasarannya, kata Kaihan dalam sebuah tulisan opini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!